Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bolangers, seperti inilah kalau warga sudah berkumpul untuk mengupas bawang. Biasanya kaum ibu dan kakak perempuan yang bertugas mengupas bawang sambil mengisi waktu di siang hari. Bawang batu hampir sama dengan bawang merah. Harun dan lenyangnya pun mirip bolangers. Bedanya kalau bawang batu memiliki cita rasa asin. Sedangkan bawang merah lebih kerasa manis. Tapi namanya juga bawang bolangers sama-sama membuat berlinang air mata saat mengupasnya. Hehehehe... Hehehehe... Kita makan bawangnya kalau sudah matang. Tidak terasa kalau mengerjakan sesuatu bersama-sama seperti ini. Bawang yang sudah ditupas dan diiris tipis sudah terkumpul banyak. Saatnya menggoreng bolangers. Ikut aku yuk. Bawang kirisan akan melalui proses penggorengan dua kali bolangers. Pertama, memakai minyak yang panas sedang. Lanjut digoreng menggunakan minyak yang lebih panas lagi untuk membuat bawang lebih sering dan berjah. Oh iya teman, ada satu proses lagi nih sebelum bawang masuk ke minyak panas. Bawang harus kita lemuri dengan tepung terigu. Tujuannya supaya bawang lebih awet bila disimpan lama. Ayo, Oril, bantu kayu indah mengaduk bawang dan tepung ya. Tenang, kali ini tidak akan membuat mata berih kok. Permisi teman-teman, bawang goreng matang datang nih. Biarkan juga minyaknya turun di kertas. Wah, Safik dan Farah sudah cipi bawang duluan nih. Tunggu aku dong. Aku juga kan ingin mencoba minyaknya bawang goreng buatan kita ini. Sisakan ya buatku. Untung saja kakakku selalu ingat membekali aku bawang goreng nih. Terima kasih ya kak. Nanti bisa aku jadikan tambahan di masakanku saat berpetual. Sekali ini, menggoreng bawang selesai, tugas dari bibi pun datang. Ayo bolanger, ikut aku menjemput kaki lembu untuk acara nanti.